percintaanmu di sisa tahun ini jadi this is fun reading untuk membooster and keep positive untuk memberikan kebahagiaan untuk kalian yang baru channel aku hi, my name is maha i'm intuitive torpedo aku memberikan intuisi dalam menerjemahkan karut tarot nanti saat aku membacakan karut tarot karena ini collective reading, aku meminta kamu untuk lebih bijak lagi dalam memproses ya, jadi nanti itu aku bisa membacakan soal zodiac, kalau misalkan menyampaikan soal zodiac, check summarizing venus emphatic risingnya, ini bisa vice versa bisa terbulak balik karena ini soal percintaan dan untuk kamu yang bertanya-tanya gimana caranya, fokus sama energi kamu sendiri sebutkan pertanyaan dalam hati, jadi misalnya kamu lagi mikirkan seseorang orang itu dihempaskan dulu di kepala jadi mikirkan diri sendiri dulu nah ini adalah timeless reading jadi mau kapanpun kamu nonton teraplikasikannya saat kamu nonton aku bakal lihat energi kamu dulu baru nanti kita lihat energi kamu di depan sana seperti apa oke energi kamu sekarang gimana kamu orang yang sangat confidence orang-orang yang percaya diri disini disini yang aku lihat ada energi fire sign Arya slow sagittarius disini juga ada energi earth sign terus free look up record jadi energi very fiery kadang-kadang orang bisa menganggap kamu sebagai salah satu orang yang keras kepala tapi sebenarnya enggak orang-orang yang berprinsip gitu kamu tahu tanggung jawab kamu sendiri kamu pun tahu cara untuk bisa mandiri gitu terus yang aku lihat disini kalian tuh orang yang sangat generous jadi energinya saat ini lagi berbagi nah tapi gini agar kita bisa terbang ke angkasa agar kita bisa berkembang kita tuh harus mampu untuk ngekat atau memotong atau meninggalkan atau bahkan melepaskan sesuatu hal yang bukan lagi untuk kita atau sesuatu hal yang bukan tanggung jawab kita contoh gini kayak pohon kalau mau tumbuh jadi pohon itu kalau mau tumbuh daun-daun yang baru daun-daun yang lama pasti akan diugurin gitu sama manusia pun seperti itu kalau misalnya kita mau tumbuh ada kebiasaan atau bahkan pola hidup yang tidak sehat atau bahkan pola pikiran yang tidak sehat itu harus ditanggalkan dulu nah ini kasus ini adalah ada tanggung jawab yang terlalu berat untuk dipikul gitu coba dilepaskan dulu agar perjalanan kamu lebih ringan lagi gitu cara kamu untuk bisa menggapai mimpi kamu lebih mudah lagi nah disini dari energi king of wands itu nunjukin passionate but the magician itu nunjukin kamu mempunyai tongkat ajaib di tangan kamu coba gerakan tongkat tersebut jadi tentuin kamu mau apa semesta lagi ngasih power ke kamu semesta lagi ngasih kekuatan ke kamu nih kamu mau apa kamu tinggal tentuin mau apa lalu usaha secuil pun itu akan ada hasil besar gitu jadi nah energi dari six of pentacles sendiri ini adalah konsep kita ada dua kemungkinan tangannya kita di bawah menerima sesuatu atau tangannya kita di atas memberi sesuatu nah disitu semesta akan lihat nih kamu orang yang di posisi mana tangannya di bawah menerima gak masalah tapi juga ada orang yang tangannya di atas memberi saat tangannya di atas pasti akan diberikan lebih banyak lagi agar mampu untuk memberi banyak lagi gitu cuman kalau dari sini dari six of pentacles life is balance taking and giving itu ada kita menerima dan memberi itu ada saat kita mendapatkan banyak kita harus memberikan saat kita mampu untuk memberikan kita pasti akan mendapatkan banyak gitu itu pasti selawakan seperti itu so ini energi kamu kalau ada keinginan untuk berbagi coba lakuin aja gitu jangan ragu berbagi itu bukan cuma kita bagi rezeki atau bagi uang ke orang-orang yang membutuhkan enggak tapi yang kita punya itu banyak loh dalam hidup yang lebih berharga daripada uang contoh tenaga pikiran kepintaran waktu gitu apapun itulah gitu nah kadang-kadang manusia itu hanya terpatok kalau kita gak bagi sesuatu harus berdasarkan benda atau sesuatu yang bernilai lah gitu tapi gini kadang-kadang contoh ya orang tua kita membutuhkan sesuatu gitu tapi bukan butuh uang cuma butuh kasih sayang sejuman berikan gitu berikan dengan seikhlas mungkin nah disitu kadang-kadang ada tanggung jawab yang harus kita fokuskan tapi kita gak ngeliat itu karena tanggung jawab yang lain yang gak penting malah kita pikul gitu so kita bakal liat energinya mau ke depan oke disini saat ini energinya kebanyakan untuk yang single emang harus difokuskan untuk hal-hal di luar dari percintaan ya kayak tanggung jawab pekerjaan gitu cuman ada juga yang spirituality cuman nantinya kalau yang aku liat ada peluang baru gitu ke depan cuman ini sesuatu yang kamu creating atau sesuatu yang kamu manifestasikan tadi yang tadi aku bilang tadi yang tadi aku bilang yang tadi aku bilang kamu punya tongat ajaib untuk mewujudkan apa yang kamu mau gitu sebenernya jadi ini konsep manifestasi dan afirmasi yang aku liat yang jauh nanti akan mendekat jadi ada orang yang nunjauh disana memperhatikan diri kamu nanti dia akan mendekat atau saat ini keadaannya ada yang LDR nih gitu atau ada yang memang punya hubungan jarak jauh nanti akan didekatkan cuman yang aku liat disini dari energi the eight of pentacles kamu itu memperfektkan atau menyempurnakan sesuatu yang ada di dalam diri skill apapun itu skill kepintaran perasaan-perasaan empati kekuatan diri gitu itu lagi kamu asah-asah-asah nah disini dari the full ini ada awal mula baru nantinya jadi perjalanan yang akan dimulai lah gitu cuman disini dari the three of ones ada momen dimana kamu akan dipermudah untuk menggapai tujuan gitu orang-orang harus jalan jalannya cukup panjang sementara kamu tidak lompat 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 gitu jadi dikasih anugerah seperti itu so aku bakal lihat ke si percintaan kamu di sisa tahun ini aku tuh dari tadi ngeliat kamu bisa berhubungan sama seseorang yang rambutnya tuh agak panjang gitu untuk kalian yang berhubungan sama sekolian cuman disini sebentar ya rambutnya indah kok karena tadi aku dari tadi aku ngeliat tuh rambutnya berkibas kibas disini ada the world ada the page of swords ada the arrow pens ada the five of swords percintaan kamu di sisa tahun ini oke di sisa tahun ini ada oke ada orang yang sangat mengagumi kamu gitu tapi ini kadang-kadang gini kadang-kadang kita enggak enge kadang-kadang kamu enggak enge ada orang yang suka sama kamu dan mengagumi tapi kadang-kadang dinaing dan tidak menyadari gitu gitu coba lebih peka lagi oke nah disini dari the world sendiri sebenarnya ada sesuatu yang kamu istilahnya papasan lah gitu papasan tuh dalam arti tidak sengaja sesuatu yang tidak sengaja ini yang mungkin dulunya tidak pernah melakukan dating online ini akan mencoba dating online jadi ada sesuatu hal yang baru dicoba cuman dari energi the world sendiri kalian itu sebenarnya punya dua dunia yang berbeda tapi nanti dua dunia tersebut disatukan jadi contoh dua dunia bukan secara harafi tapi ini lebih seperti dua lingkungan yang berbeda jadi karena dua lingkungan yang sangat berbeda itu jadi kemarin-kemarin gak pernah ketemu karena kamu berada di lingkungan kamu sendiri dia berada di lingkungan dia sendiri nah nanti ada sebuah kejadian yang akhirnya kamu bisa masuk ke lingkungannya dia atau dia yang masuk ke lingkungan kamu nah disitu kalian yaudah nikmatin aja the rest of history lah jadi kayak ketemu sisanya secara natural mungkin gitu cuman dari the world sendiri ini adalah potensi ketemu sama seseorang saat kamu sedang melakukan healing atau lagi liburan lagi relax karena ada kayak masuk ke dunia baru lah gitu nah dari energi the pathos word sendiri ini ada sebuah tanda dari semesta yang sangat jelas loh dari yang aku lihat disini kayak kamu akan nemuin konsepnya kayak harta karun lah gitu kayak menemukan sesuatu yang melebihi ekspektasi dan semesta udah ngasih tanda tangannya dengan jelas makanya kenapa disuruh peka disuruh lebih untuk mampu untuk merasakan mampu untuk menyadari pesan-pesan dari semesta nah dari eropan sendiri untuk kalian yang punya pasangan ini adalah komitmen yang memang disaksikan sama sekitar lah gitu sama orang-orang yang kalian sayangi cuman kalau kalian yang single ini adalah bertemu sama sosok orang yang punya adat-isadat yang kental punya prinsip yang kuat dan dia pun bukan orang yang main-main gitu bukan pengen main-main nah dari energi the five false words yang tadi aku bilang kadang-kadang kita tuh suka gak ngeh si manusianya sendiri nyari dimana 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 tapi suka tidak menyadari gitu sesuatu yang dihadapan karena punya problem soal masa lalu nah ini selesaikan dulu dari energi the five false words lepasin dulu ketakutannya lepasin dulu rasa mindernya lepaskan dulu rasa sakitnya itu PR-nya nah disitu dari queen of wands kalau aku lihat disini untuk kalian yang maskulin kalian akan ketemu sama seseorang yang sangat aktif dalam mendekati dirimu nah untuk kalian yang feminine kalian akan sangat digagumi sama seseorang nah jadi jadi ada konsep dimana dia pun nanti akan agak minder untuk approaching atau maju lah gitu karena memang kamu punya sisi confidence yang luar biasa the queen of wands itu bisa istilahnya bisa mendapatkan apa aja yang dia mau nah disini kalau kamu nanya percintaan kamu gimana di sisi tahun ini tergantung apa yang kamu mau gitu karena ini kamu bisa dapetin apa aja disini ada fire-nya ada last-nya ada nafsunya ada sesuatu yang ber sesuatu yang berkobar gitu kayak apa yang membara jadi disini ada ketemu sama seseorang yang kemistrinya luar biasa gitu and then aku bakalan lihat dari ini adalah Lenormand ini pesan untuk kamu soal percintaan percintaan kamu di sisa tahun ini gimana there's not enough attraction or chemistry to keep their all sense of going aku disini tidak akan memanis-manisan keadaan ini untuk kalian yang masih stuck sama seseorang yang tidak punya usaha apa-apa untuk bisa bersama-sama diri kamu dilepaskan karena gini ini udah waktunya kamu memperataskan diri sendiri tapi harus lihat kita itu jangan mengambil keputusan berdasarkan ego jangan mengambil keputusan berdasarkan amarah gitu jadi saat ada ketemu sama seseorang kita lihat secara rasional dulu nih apa tindakannya jadi kalau ada sesuatu hal yang mungkin contoh kamu menginginkan hubungan yang serius tapi dia gak mau ya sudah terima jadi sudah mulai menerima keadaan jadi jangan dinaing jangan mengabaikan tanda-tandanya dan bangunlah chemistry disini deception someone is wearing a false mask in this relationship jadi jati diri kamu sendiri jadi diri kamu seutuh-utuhnya jadi nanti kamu ketemu sama seseorang yang benar-benar menerima kamu apa adanya love yourself first your self-respect makes you romantically attractive jadi hargain diri kamu sendiri dulu respectnya kamu ke diri kamu itu kamu istilahnya bisa menarik sosok orang yang akan meratukan atau merajakan dirimu lah gitu disini ada new love new person has true romantic feeling jadi ini adalah orang baru ya yang akan masuk ke dalam hidup kamu kalau kamu nanya siapanya well kita ini kalau misalnya banyak yang nanya di komen nanti aku bakal lihat ya lanjutannya cuman karena ini adalah percintaan dirimu di tahun di sisa tahun ini jadi kita spesifikin ke situ so percintaan kamu di sisa tahun ini the role since is over no second census then grow and transform your life ini validasi kenapa aku ketahu karena ini validasi dari sini yang tadi aku bilang kalau misalnya kita ketemu sama seseorang dan orang itu tidak ada usahanya untuk bersama-sama kita kita harus hargaan diri kita dulu jadi jangan yang namanya cinta itu yang namanya kasih sayang itu kita gak perlu bagi jadi kita harus berdewasa jadi sosok orang yang dewasa dan menerima fakta menerima keadaan jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berakhir ya biarkan berakhir gitu jadi harus belajar untuk growing up belajar untuk tumbuh dan saat kamu tumbuh kamu bisa bertransformasi disini ada phoenix new phase rekindle renew transformation growth change mind jadi gini nanti sudah selesai ini semuanya nih sudah menyelesaikan dan menutup buku lah istilahnya kamu akan menjadi pribadi yang baru sama kayak phoenix phoenix itu mesti terbakar dulu baru nanti dia istilahnya dari abu itu jadi phoenix lah phoenix itu raised from the ashes jadi istilahnya kita harus ngerasain tempaannya dulu di kehidupan di percintaan datohnya dulu lah gitu di dasarnya dulu karena kalau di dasar yang bisa kita lakukan cuma satu ya udah naik ke atas gitu nah disitu proses transformasi dilakukan nah yang transformasi bukan cuma fisik ya tapi juga mental disini itu juga kita nangkep konsep growth tumbuh gitu kitanya tumbuh nah saat kita tumbuh jadi versi yang terbaik kita berubah nih jadi versi yang terbaik akhirnya semesta mempertemukan kita sama sosok orang yang pantas untuk menempatkan kita juga di versi terbaik kita gitu dan vice versa gitu juga so aku bakal lihat let them go oracle cardnya lagi hero love life for the rest of this here ada shouting ini ada dia hadir dalam hidup kamu dan dia bakal nge trigger kamu untuk menyembuhkan inner child atau dia akan sangat membantu proses penyembuhan inner child atau sebaliknya cuman yang aku lihat dari shouting sendiri disini kamu akan bisa mengekspresikan sesuatu hal yang gak pernah kamu ekspresikan sebelumnya contoh kamu gak pernah bisa untuk berkomunikasi dengan lancar sama orang yang sebelumnya gitu jadi kayak gak bisa ngeluarin unek-unek lah istilahnya nah kamu mampu untuk itu nantinya jadi kayak menunjukkan atau mengeluarin si inner voice kamu lah gitu disini ada shouting lalu ada shoes saat kamu bersama dia dia tuh elevated jadi istilahnya gini pertama dari social life kamu akan naik derajatnya di social life dimana dia akan sering ngebawa kamu atau ngajak kamu ke lingkungannya dia lah gitu cuman kalau aku lihat disini dari shoes sendiri ini adalah hubungan yang kalian itu bagaikan dikayangan gitu loh jadi kalian bener-bener akan ngerasain dimana diprioritaskan gimana diperhatikan gimana gitu kayak floating di atas awan gitu rasanya so aku bakal lihat ada satu saran disini dari shoes sendiri coba pelajarin cara membawa diri cara membawa diri dalam lingkungan seperti apa agar kamu bisa berbaur agar kamu bisa beradaptasi dengan mudah di lingkungannya bukan lingkungan kamu aja ya tapi lingkungan siapapun itulah gitu teman-teman baru cuman kalau disini saat kamu membawa diri kamu juga harus pintar untuk ngebaca situasi read the room so aku bakalan lihat dari tarotnya percintaanmu di sisa tahun ini seperti apa five of swords the strength ada the six of pentacles sama ada the lovers ini ada hubungan yang bisa dibilang bukan tipe hubungan yang private ini tuh kalau yang aku lihat di percintaan kamu di sisa tahun ini tuh kayak showing off segala macem lah gitu kayak ini loh pasanganku ini bukan tipe hubungan yang diem-diem aja tapi ini tipe hubungan yang kayak oke i'm telling the world nih aku bilang ke seluruh dunia kalau aku sama kamu nah ya aku lihat disini ini tuh dia bakalan bisa nge-push atau ngedorong sisi rasa percaya diri kamu cukup gede banget gitu nah yang aku lihat disini juga dirian yang gede six of pentacles sebenarnya disini ada keadaan dimana yang kayak salah satu dari kalian itu lebih rasanya gitu cuman dirian energy the lovers ini saling sama-sama jadi ini hubungan yang selalu nempel kalau aku lihat jadi kemana pun kamu pergi kamu akan selalu diintilin atau sebaliknya dari energy the lovers sendiri ini menunjukkan chemistry yang luar biasa jadi ya diketerikan fisik keterikan mental keterikan hati yang memang aduh ini kelop nih gitu so aku bakalan lihat the outcome of the situation dari energy the strength juga ini menemukan keamanan banget kan cuman kalau aku lihat dari the strength sendiri dia tuh nyaman jadi dirinya sendiri sama kamu pun seperti itu jadi banyak banget hal-hal yang hal-hal lucu dan unik yang kalian lakukan lah disini ada the page of wands sama ada the five of swords ini konsep revenge revenge itu kan balas dendam cuman kalau aku lihat gini balas dendamnya adalah gini yang tanya terbiasa sendiri kalian tuh bener-bener nunjukin ke seluruh dunia dan teman-teman kamu kalau kamu tuh gak sendiri nah cuman dari five of swords sendiri ini tuh keadaan dimana kamu harus mampu menghadapi rasa ketakutan sendiri dan overthink kamu sendiri dari energy the page of wands invention dimana semesta akan sangat ngebantu disini dari tapi gini gimana kalau semesta mau bantu kalau kitanya sendiri gak meminta gitu jadi turunin ego turunin gengsi meminta disini ada the six of pentacles lagi ada sesuatu yang akan terjadi di enam hari ke depan atau di enam minggu ke depan yes pokoknya ada di angka enam lah gitu atau tanggal enam jadi ini kalau aku lihat ada blasting yang akan terjadi di momen tersebut cuman six of pentacles itu menggabarkan familiarity jadi kamu akan ketemu sama seseorang yang walaupun dunianya beda tapi ngerasa kelop satu sama lain dan ini jadi hubungan yang balance karena balance itu dari segala aspek itu tidak mempengaruhi jadi kayak misalnya kamu berhubungan cinta sama dia atau kamu punya sesuatu yang balance lah percintaan karir hubungan sama keluarga sama teman-teman semuanya balance semuanya seimbang jadi ini hubungan yang sangat sehat potensi untuk punya hubungan sehat balik lagi datangnya dari diri sendiri kita mau balancing itu atau tidak social reading thank you for watching kalau kamu request silahkan komen di bawah kalau kamu atau lebih lanjut bisa book personal reading link ada di bawah nomornya di bawah kalau misalnya kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe jangan lupa share sampai jumpa di next video